Ini calon badai kita. Hei, apa itu? Baiklah, Brian. Bersiaplah. Bersiaplah untuk mengeringkan pakaianmu. Apa? Dasar air menyebalkan. Aduh, awas. Tidak. Ups. Fiu. Kamu tidak apa-apa, anak manis. Istirahatlah, Cloud. Kamu sudah banyak energi. Dan kalian dihukum. Kami mohon. Masuk ke kamar. Tidak adil. Ayo, Brian. Mereka tidak sayang kita. Mereka sulit diatur. Kebahagiaan kami. Selalu seperti ini. Mereka menyanyikan lagu untuk Cloud. Ups. Gawat kalau aku ketahuan berbuat salah. Harus disembunyikan. Oh, air mataku terserap. Wow. Ayo kita mata-matai. Iya, ayo. Lily dan Brian membayangkan mereka jadi mata-mata. Kelihatan? Tidak kelihatan. Kelihatan. Aku rindu masa kecil. Cloud si badai kecil akhirnya tertidur. Tidurlah yang nyenyak, sayang. Aku rasa. Kenapa kalian keluar? Kita tidak terlalu keraskan. Sayang, kamu benar. Kamu dengar? Mereka datang. Bagaimana ini? Kita pura-pura putus asa. Iya, benar. Coba lihat mereka. Kita berlebihan. Terlebihan. Cari cara agar mereka memaafkan kita. Brian, apa kabar? Tidak baik. Percikan? Dah, Ibu. Rencana cadangan? Sihir unsur. Ini yang bisa membantu kita. Wow, permennya besar. Ini untukmu. Planet Mars yang bisa dimakan. Yang ini untukmu. Ini permen bumi. Wow, permennya enak. Ayah yang terbaik. Ibu, ayo berdamai. Ini lebih baik. Sepertinya ada yang bangun. Dan minta perhatian. Dia membutuhkan kita. Ada apa? Kami bagaimana? Ya, kalian bisa ikut kami. Ayo. Ayo, aku ikut. Oh, anak baik. Lily, kamu ikut? Kalian meninggalkan aku demi anak itu lagi. Baiklah. Berikan dia waktu. Aku tidak mau itu. Lihat semua mainanku di sana. Tidak masalah. Ruangannya jadi luas. Dan semua jadi milikku. Eh, membosankan. Sebaiknya baca saja. Iya, buku sihir unsur. Ku pelajari mantra baru. Ayolah, aku tidak mengerti apapun. Oh, ini lebih baik. Dan Lily sangat suka membaca. Waktu cepat berlalu saat membaca. Tambahkan batu bara. Apa? Kalian bersenang-senang tanpa aku? Tidak merindukanku ya? Mereka tidak menangis untukku. Aku tidak percaya. Bermain denganmu ternyata menyenangkan. Hangatkan airnya, sayang. Baiklah. Aku tidak mau dia demam. Selesai. Oh, demam. Oh, kebahagiaan keluarga. Sebaiknya aku pergi. Tidak ada yang peduli. Aku tidak dibutuhkan. Mereka tidak menyayangiku. Baiklah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sudah mengemasi barang-barangku. Pokemon, boneka naga. Barang-barangku tidak terlalu banyak. Semuanya masuk ke ranselku. Biarkan mereka stres tanpa aku. Tapi, mereka punya putri kecil. Sedangkan aku sudah besar. Selamat tinggal. Kenapa nenek seperti itu? Hmm, aku sang nafas naga. Nenek lakukan dengan wajah serius. Aku akan menirunya. Sang lidah api. Apa ini yang disebut dengan keanehan orang tua? Oh, siapa itu? Ya ampun, kamu. Lama tidak berjumpa. Nenek senang tidak? Benar-benar kejutan. Tentu nenek senang. Pemberontak apiku. Oh, potongan arang yang besar. Apa yang terjadi? Tidak ada yang menyayangiku. Kasihan. Nenek menyayangimu. Kamu tidak sendirian. Nenek punya ide agar kamu tidak bersedih. Bagaimana kalau kita piknik, sayang? Baiklah. Bagus. Sekarang kumpulkan kayu. Oh, lihat potongan kayu di atas pondok nenek. Sepertinya tidak masalah kalau diambil sedikit. Ayo, sayang. Kita buat beberapa bola kayu di sini. Aku belum pernah melakukannya, Nek. Tinggal ditekan saja. Oh, baiklah. Ini dia. Bola yang sangat sempurna. Tada! Ini dia. Dan sekarang, tusukkan bolanya ke tusuk sate. Nenek menyenangkan sekali. Pasti ada sesuatu yang bisa menyemangatimu. Nenek, nenek keren. Kamu juga, sayang. Oh, sepertinya sudah siap. Hmm, setengah matang. Ini lezat. Coba lihat dia. Dia mengagumkan. Makhluk surgawi. Baiklah. Aku mau tidur. Mata ditutup. Oh, sayang. Putra kami. Sayang, istirahatlah. Bisa tidur sendiri. Anak kita. Ada apa? Perampokan? Di mana, Lily? Kamar ini tidak pernah sebersih ini. Semua barang-barangnya tidak ada. Apa dia kabur? Kamu bisa membangunkan, Cloud. Lily, dia tidak ada. Barang-barangnya menghilang. Lily tidak ada. Barang-barangnya juga? Apa? Nanti Cloud bangun. Cloud? Ibu. Dia membutuhkan kita. Bagaimana dengan Lily? Aku jaga rumah. Kalian cari dia. Ide bagus, sayang. Terima kasih. Dia pasti bisa. Kenapa menangis, adikku? Ciluk, Pak. Lihat. Dia pasti bisa menanganinya. Baiklah, ayo cari Lily. Pertama, periksa semua tempat ini. Mungkin kita temukan petunjuk. Ini dia. Batu bara tangisan Lily. Disembunyikan di bawah karpet. Kasihan Lily. Ada ide. Aku akan hubungi media. Halo? Ponsel apiku. Layanan penyelamatan juga. Bagaimana ini? Kita yang harus mencarinya. Benar, kita bisa lakukan. Pakai jaketmu. Jangan sampai sakit. Putri kita. Sendirian di kota besar. Nak, terima kasih. Serahkan semuanya padaku. Tenang saja. Oh, lezat sekali. Dan sekarang waktunya bersenang-senang. Sekarang apa lagi? Nenek penemu yang sangat hebat. Nenek punya hadiah untukmu. Kamu suka Barbie? Nenek tahu dari mana? Ayo bermain boneka. Nenek jadi naga. Dan aku jadi boneka. Baiklah, percikan. Ups, naga jahat sudah menangkapku. Siapa yang akan menyelamatkan aku? Sekarang kamu tinggal di kastilku, Tuan Putri. Apa kamu bosan? Ayo main tetak umpet. Baiklah. Jangan mengintip. Satu percikan. Dua batu bara. Tiga, napas api di dalam. Empat, apa ada yang melihat Lily Putri kita? Tekan belnya. Ada orang di rumah? Halo. Ada apa? Melihat anak perempuan? Coba lihat fotonya. Cantik. Bagaimana? Enggak, aku gak pernah lihat. Ayo lanjutkan pencarian. Awan, pertanda baik. Ada orang di rumah? Ayolah. Kamu lihat anak perempuan? Kami tidak mau bergabung dengan sekse apapun. Oh, kenapa seperti ini? Tidak apa-apa. Masih punya satu foto lagi. Jangan menyerah. Hapus air matamu. Oh, lalu bagaimana ini? Ayolah, jangan bersedih. Buka pintunya. Baiklah, tidak usah pakai foto lagi. Lily, lebih kencang. Lily. Dan? Tidak ada suara. Oh, kita orang tua yang buruk. Menitipkan anak pada anak kecil bukanlah ide yang terbaik. Ups, aku harus bagaimana? Aku belum siap untuk mengurus anak. Baiklah, aku ke sana. Jangan menangis. Jangan menonton film horor lagi. Oh, gagal lagi. Bagaimana ini? Ada ide. Cloud, ku berikan bonekaku. Aku selalu bermain dengannya saat aku bosan. Aku gak mau. Oh, dasar perempuan. Sejak kecil mereka selalu bingung. Ciluk, ba. Gak kelihatan? Kelihatan. Gak kelihatan? Di mana, Brian? Sekarang saatnya sir beraksi. Tidak perlu sampai seperti itu. Apa? Tunggu, jangan menangis. Aku perlihatkan trik lain. Ups. Hei, kembali ke tubuhmu. Aku bicara pada siapa. Ups, aku dalam masalah. Hari ini kita tidak beruntung. Apa? Cloud? Hanya kamu yang bisa menyemangati kami dengan pipi tembamu. Oh, hampir saja. Bermainlah dengan mainanmu. Kira-kira dia ada di mana? Mainan. Dapat petunjuk tidak? Mana, Lily? Tidak. Tidak ada yang melihatnya. Ini seperti mistik. Tunggu. Kita sudah melupakan nenek. Lily kan pernah kabur dari rumah. Dan dia ada di mana? Brian, menurutmu? Benar sekali. Dia di sana. Cepat. Jangan buat dia bangun. Dia sedang tidur. Terima kasih ya. Baiklah, nenek akan mencarimu. Bersiaplah. Nenek tidak bisa menemukanku. Kamu di mana, anak jahil? Tunjukkan dirimu. Lily, sayang. Kamu di sini. Pulanglah. Aku mau tinggal di sini. Oh, para pelanggar sudah datang. Halo. Kenapa kamu begini, Lily? Dia akan tinggal dengan ibu. Dia mengalami trauma psikologi. Oh, kami mohon kembalilah. Nggak mau. Oh, benarkah? Pulang. Ayo cepat. Dia tidak mau pulang. Kalian tidak dengar? Tidak. Aku mau tinggal di sini. Sudah cukup. Dia pergi ke mana? Dia pasti di dekat sini. Ayo cari dia. Hei, kalian. Hei, tunggu. Aku ikut. Percikan kecil dalam kesulitan. Oh, sayang. Senang rasanya punya adik perempuan. Lily, kamu kembali. Aku merindukanmu. Aku masih kesel. Pengkhianat. Baiklah, maaf. Cloud? Lihat yang bisa dilakukannya. Dia mengemaskan. Lucu ya? Bagaimana kalau kalian berteman? Ayolah, berhenti bertengkar. Kita keluarga, ya kan? Ini, bermainlah dengannya. Oke. Cloud, apa dia mengani ayamu saat aku pergi? Kalau iya, katakan. Aku akan mengurusnya. Kita harus susun rencana. Lihat. Anak-anak, mereka berkumpul di sini. Sejujurnya, kamu bukan monster. Cucu-cucuku tersayang. Ibu. Ayah. Berpelukan. Itu bagus. Sayang, kami pergi terlalu lama. Kemarilah, berpelukan. Tunggu. Kita harus abadikan momen ini. Ayo, berdiri bersama. Berpelukan erat. Tersenyum. Bagus. Ini akan jadi foto koleksi terbaik kalian. Nah, bermainlah sebentar di sini. Aku ada ide. Ayo, lihat album foto kita. Ide yang bagus. Nenek baru lima kali melihatnya. Pajang foto ini di tempat yang mudah terlihat. Seperti ini. Hati-hati. Oh, siapakah anak yang mengemaskan ini? Ibu, sepertinya itu aku. Iya, kan? Iya, sayang. Itu adalah kamu. Iya, kan, Lily? Seperti ayahnya. Amber? Ups, aku hanya mau bermain. Luar dari kamar. Tapi kenapa? Karena kamu bayinya dalam masalah. Pergilah. Ini nggak adil. Aku nggak sengaja melakukannya. Mereka hanya memikirkan Wadi. Baiklah kalau begitu. Eh, tapi kita harus melindunginya. Aku nggak bermaksud menyakitinya. Kurang jelas ya. Ini masalah elemen. Oh, aku merusak bantal baru. Ibu pasti akan marah. Sebaiknya ini kusembunyikan saja. Sementara itu, semoga ibu tidak lihat. Amber, sayang. Boleh kami masuk? Sayang, jangan bersedih ya. Wadi kan masih sangat kecil. Itu benar. Ups, panas. Aku mendidih. Aku selalu lupa pakai sarung tangan pelindung. Ini lebih baik. Kamu bisa memadamkan Wadi dengan panas. Jadi masih terlalu awal untuk bermain dengannya. Bayi itu tidak bisa diam. Oh, dia bangun lagi. Hei, tunggu. Aku bagaimana? Mereka selalu dengannya. Air terjun kita agak pemarah. Jangan menangis ya. Ibu, ayah, kemarilah. Hei, jangan berisik. Tidurlah, Wadi. Mereka enggak peduli. Mereka enggak membutuhkanku. Untuk apa aku butuh orang tua yang hanya memarahiku atau mengabaikanku? Mereka selalu repot dengan air tapi lupa dengan api. Aku udah enggak tahan lagi. Saatnya lakukan sesuatu. Pakaiannya sempurna. Tampaknya si api kecil merencanakan sesuatu. Aku mau pergi dari sini. Dan aku enggak mau tinggal di sini. Aku akan cari orang tua baru yang akan merawatku. Ini dia. Wow. Amber dan Wade enggak akan menyukai keputusan putrinya. Tapi putri mereka sepertinya sangat serius. Ayah dan ibu punya anak baru. Jadi aku akan cari ayah dan ibu baru. Ayo berpakaian dan pergi. Doakan aku. Dari mana harus kumulai? Amber, sayang, hangatkan airnya. Jangan terlalu panas. Nanti airnya malah mendidih. Selesai. Minumlah, sayang. Seperti yang kubilang, mereka hanya butuh Wade. Dan aku bukan bagian dari keluarga ini lagi. Kupikir mereka menyayangiku. Tapi tidak ada ruang untukku dalam hati mereka. Hati mereka ditempati oleh air. Selamat tinggal, ayah dan ibu. Aku akan mengingat kalian. Hei, apa itu? Mungkin suara pintu? Aku mencari orang tua baru. Aku masih belum siap. Itu bukan untukku. Ibu, ayah, kalian di mana? Api butuh cahaya. Ternyata sulit menemukan orang tua baru. Tidak ada yang memberiku makan. Aduh. Sakit. Hei, tenanglah. Maaf ya. Ada apa, nak? Kamu sedang mencari orang tua ya? Kamu mengemaskan. Seperti matahari. Dia akan tinggal dengan kita. Akhirnya aku dapat keberuntungan. Ambil kopernya. Ayo pergi cahaya kecil. Dan kamu ayo cepat. Sebelas, dua belas. Satu lagi di sebelah sana. Semua air matanya. Dan mengarah ke pintu keluar. Oh tidak, Amber, sayang. Dia nggak ada di sana. Aku nggak suka ini. Ayo periksa kamarnya. Ayo, wait. Amber, kamu di kamar. Aku cari di sini, kamu cari di sana. Iya, baik. Oh, mainannya ada. Amber, kamu di sini. Tidak ada tanda keberadaannya. Aku sudah cari. Oh, sayang. Lihat. Apa? Rak pakaiannya kosong. Kamu benar. Nggak ada satu pakaian hangat tersisa. Mustahil. Dia pergi. Kita harus mencari dia. Kita harus selamatkan dia dan keluarga kita. Kamu benar. Oh, api kecil kita. Tapi siapa yang akan menjaga Wadey? Kita pecahkan masalah dengan metode solid. Aku setuju. Batu, gunting. Kertas. Aku akan mencarinya. Ayo, berangkatlah. Aduh. Sebentar ya. Bawa putri kita pulang, sayang. Aku percaya padamu. Semoga beruntung. Aku juga perlu keberuntungan untuk Wadey. Benar, kan, kawan? Oh, aduh. Oh, tanpa suamiku aku akan kesulitan menjaganya. Tapi perkuat perlindungan dan semua akan baik-baik saja. Jangan menangis, putraku. Ayah akan segera kembali. Nah, ini berhasil. Tapi nggak akan lama. Aku harus ambil resiko. Mau digendong, ya? Ayo, kemarilah, sayang. Aduh. Ups. Ini terlalu berbahaya untuk kita. Aku harus bagaimana? Oh, aku ada ide. Hei, ku nyalakan pendingin ruangannya, ku dinginkan ruangan, dan bayiku nggak akan mendidih karena sentuhanku. Oh, dingin. Oh, terlalu dingin. Aku mengubah putraku jadi balok, Es. Batalkan. Aku akan mencairkannya. Maaf ya, putraku. Setidaknya sekarang aku bisa menggendongmu. Oh, tetap saja nggak bisa. Menjadi ibu yang membara bagi elemen air lebih sulit dari yang dibayangkan. Kita butuh rencana baru. Hmm, aku mengerti. Ini dia. Panasku nggak akan menyakitimu. Oh, apa itu? Kamu ceria lagi, ya? Nggak ada lagi air mata. Ayo, kita bermain. Nah, ciluk baputraku. Tambahkan sedikit efek spesial. Oh, kamu bersenang-senang, tetesanku. Ayo, terus bermain. Kamu di mana, sayang? Amber. Oh, aku melihat arang. Aku harus lihat lebih dekat. Ini air matanya. Jejak kaki anak api menuju ke sana. Aku akan menemukanmu, percikanku. Kuharap kamu tidak apa-apa. Oh, jejak kakinya hilang. Harus ke mana lagi? Wih, tempat ini luas dan menyenangkan. Ada apa ini? Oh, perilakumu buruk? Aku harus menghukumu sedikit. Kena kamu. Tetap di situ renungkan perilakumu. Keluarkan aku, kumohon. Waktunya makan siang. Oh, air penyubur favoritku. Selamat makan. Oh, di mana api? Amber waktunya makan. Dan, di mana Amber? Aku nggak tahu. Hmm, ini aneh, Amber. Ibu! Jangan biarkan dia kelaparan. Kenapa aku mencium bau asap? Amber, kamu di situ. Kenapa bisa di situ, nak? Dia yang menguncikku. Dan! Ya, mungkin aku terlalu kasar. Aku buat hidangan khusus untukmu. Kamu pasti lapar. Silakan. Aku kelaparan. Oh, airnya dingin. Menyedihkan. Sayang, bisakah kamu hangatkan airku? Nggak masalah. Aku bisa. Selesai. Terima kasih, sayang. Hmm, sempurna. Aku suka air hangat. Aku suka air dingin. Tessa, ini untukmu, sayang. Oh, terima kasih. Oh, oh. Ini gawat. Kamu nggak apa-apa. Aduh, tanamanku. Bertahanlah, ayah. Aku selamatkan. Api kecil kita dalam masalah. Situasi dalam keluarga barunya nggak seperti dalam keluarga lamanya. Ini keterlaluan. Pergilah. Sayang, sudahlah. Dia harus ke mana? Aku nggak peduli. Dia nggak layak di sini. Ayah, Dan memang benar. Kamu mau dia membayar semua bungaku? Aku harus mencari keluarga lainnya. Aku harus putuskan ke arah mana? Hei, tunggu dulu. Aku tahu asap itu. Itu asapnya Amber. Oh, sayang. Ayah menemukanmu. Ayah, aku merindukan ayah. Oh, cahaya kecilku. Oh, terlalu cepat berpelukan. Tidak masalah kita terbang pulang. Baiklah, Weidi. Cukup bermainnya. Waktunya untuk tidur. Baiklah, kemarilah. Nggak. Kamu terlalu lincah, sayang. Istirahatlah. Aku masih ingin main. Baiklah, aku nggak bisa menangkapnya. Bagaimana sekarang? Aku punya ide yang sangat brilian. Lihat ini. Akanku gosok sabun pada spons dan voila. Ini ada awan gelembung sabun. Kamu suka ini, putraku, sayang? Mimpi indah, sayangku. Aku harus menidurkannya. Semoga dia nggak padam. Ini bisa gawat. Tunggu dulu. Benda apa itu? Nggak terlihat seperti asap? Kita sampai. Lihat siapa yang kutemukan. Ibu! Oh, sayang. Ibu mengkhawatirkanmu. Aku mau gendong adikku. Aku akan hati-hati. Lihat, nggak apa-apa kan? Nggak ada reaksi. Apa? Bagaimana bisa begitu? Aku nggak diizinkan menyentuhnya. Luar biasa. Wait, cintaku. Kemarilah. Menurutmu ini aman? Baiklah, aku akan memelukmu sangat kuat. Sekarang keluarga kita bersama kembali. Ibu, ayah. Bagaimana kalian bertemu? Oh, kisah kami luar biasa. Dengarkan ya. Oh, aku tidak percaya mereka lakukan ini. Bukan salahku. Aku punya kepribadian berapi-api. Kenapa mereka membenci api? Hari yang sangat indah. Mungkin tidak bagi semua orang. Aku nggak akan pernah bicara dengan bumi lagi. Dia membutuhkan bantuan. Wah, dia benar-benar cantik. Dasar bumi penindas. Hei, apa yang sedang dia lihat? Baiklah, jangan takut, Wait. Halo. Apa berikutnya? Oh, dia menyukaiku. Aku Wait. Dan kamu? Kamu mau apa? Aku mau gadis cantik sepertimu tidak menangis. Oh, aku tidak pandai juggling. Kamu konyol. Sejak saat itu kami nggak pernah berpisah. Cukup ceritanya. Aku bisa terlambat kerja. Nikmati harimu. Bersenang-senanglah. Dada, kami akan bersenang-senang. Kami mempunyai banyak trik. Tokoku memungkinkan kami menyimpan uang untuk material. Kapan pelanggan datang? Apa ada yang butuh batu bara? Atau korek api dan kembang api untuk pesta? Mana ya para pelangganku? Sekarang aku sudah mulai kehilangan kesabaran. Sifatku yang berapi-api tidak bisa dianggap remeh. Aku melepaskan emosi negatif. Pindahkan dalam tumpukan. Halo, sukai video ini agar aku bisa jual sesuatu dan beli kayu. Oh, keren. Terima kasih. Oh, jangan berbunyi. Amber? Iya. Kamu tampak menakjubkan. Ada apa, Claude? Butuh batu bara? Aku terpikat. Terimalah hadiah yang sederhana ini. Tidak usah. Tapi ini dari lubuk hatiku. Oh-oh. Kita dalam pertengkaran elemen. Akanku beri peringatan badai yang mengesankan. Kamu merindukan suamimu? Kenapa kamu tersenyum? Tanda sayang yang sederhana. Ups, aku dalam masalah. Tolong! Pergi dari sini. Oh, kamu kasar sekali. Ciao, sayang. Bingo. Wow. Masalah terselesaikan. Lupakan. Oh, aku mengerti. Kamu tidak bisa menyingkirkanku. Cantik sekali. Dia akan menjadi milikku. Serahkan pengerjaannya padaku. Selesaikan rangka bangunannya. Butuh bantuan? Tidak, tidak butuh. Kamu benar. Fih, aku kelelahan. Sekarang aku mau minum. Aku kembali bugar. Dia punya senyum yang cantik kalau Wade menyebalkan. True, lelah, lelah. Mau lihat perangkatku? Ini dia. Tidak lama lagi rumah kita punya dinding. Jangan rusak dengan panasmu. Iya, bos. Aku punya rencana yang jahat. Ayo kemarilah. Ups, seseorang akan menerima kejutan. Wade, lakukan. Lengkungannya sudah jadi. Sakit. Aku mau istirahat. Aku harus lakukan sedikit pemanasan. Suara kertak-kertuk api sangat menenangkan. Kebahagiaan. Semua butuh istirahat. Siapa itu? Tunjukkan dirimu, penjahat. Tada! Kamu! Aku bawa senjata rahasia. Tolong bantu aku keluar. Kamu pantas dapat itu. Aku akan segarkan daun. Kamu tidak menyeramkan lagi, Tuan Spons. Sepatuku akan bersinar seperti berlian. Amber harus bersama siapa? Aku atau air ini? Ketik di bawah. Dada bung. Itu suaranya, Claude. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menghentikan kenakalanmu. Kamu yang minta ini. Ini bencana. Bagian belakangku terbakar. Aku dipermalukan. Jahat. Bagaimana cara mengembalikan Wade? Semoga trik embernya bekerja. Kamu menungguku, sayang. Oh, sayang. Ini lebih baik. Terima kasih bantuannya. Ayo cat rumahnya. Dengan senang hati. Anak-anak suka warna terang. Musik membuat kita bersemangat. Ayo. Hore. Warna catku keren. Catku juga. Menyenangkan kalau bersama. Kamu benar. Hayah. Oh, musiknya asik. Aku suka. Saatnya untuk balas dendam. Sentuhan terakhir. Rumahnya sudah diubah. Ini pertarungan dekorasi. Wow. Jangan mengecewakan senjata peledak. Seram. Keren. Giliranmu. Aku punya ide. Ayo tambahkan apinya. Wow. Fantastis. Lihatlah, Ember. Kita sudah berusaha. Detail kecil yang mengemaskan. Konstruksinya selesai. Kupriksa dalamnya. Aku akan hiasi pintunya. Tanaman menambahkan rasa nyaman. Ikut denganku. Hei, ada apa ini? Dia hangat bagiku. Potnya tidak bergerak. Tidak apa-apa. Kamu juga bagus. Ember menyentuhku. Aku tidak akan pernah mencucinya. Dia mempesona. Tempat yang terhormat. Pola mini. Ide yang bagus. Kita harus isi dengan air. Menggemaskan, bukan? Tamu banyak akal. Siap. Ada sesuatu di sana. Akanku periksa. Tenanglah. Oh, aku harus menyiramnya. Selesai. Tadi sampai mana? Rambutku tebal sekali. Bahaya sudah berakhir. Buat rumahnya hangat. Kita harus pasang selimut warna-warni. Bayangkan lembut dan nyamannya rumah ini. Oh, kita butuh langit-langit. Ayo kita pasang sesuatu. Tentu saja. Ayo pasang kain sutra. Melapisi dinding juga ide yang sangat bagus. Kita pakai sisanya untuk tirai. Ayo. Tirainya cocok dengan interior. Waktunya keluar. Pertengkaran perancang. Kenapa tidak? Menyerahlah kemenangan milikku, manusia cipratan. Dalam mimpimu. Dasar keras kepala. Oh, itu berguna. Sekarang jendelanya aman. Bagus. Buat rumah mungil kita jadi mewah. Ini dia. Amber benar-benar membuat aku gugup. Aku berniat dapat perhatian darinya. Kamu lihat targetnya, kawan. Kamu tahu harus apa. Elemen bumi tahu triknya. Berhati-hatilah, sayang. Aduh. Langsung ke alamatnya. Apa kamu mau kecupan dariku? Menjauhlah dariku. Kamu menjijikan. Selamatkan aku, Wade. Kesabaranku sudah habis. Aku bilang jangan ganggu dia. Halo, air. Tidak. Dasarkan ini. Apa hanya ini kemampuanmu? Ups. Aku hanya bercanda. Bersiaplah untuk yang terburuk. Kumohon jangan. Oh, ya ampun. Tamat riwayatku. Zzzz. Klot kecil yang malang. Semuanya besar sekali. Aku menjadi rumput. Yahoo. Pahlawanku. Keren. Wow. Tidak ada perusuh lagi. Oh, anak-anak. Selamat datang di rumah mungil. Kita hampir lupakan detail yang penting. Benar. Rekatkan. Itu keren. Nikmatilah. Aku mau setiap hari di sini. Seperti rumah dari mimpi kita. Orang tua kita hebat. Kamu tidak bisa mengejarku. Kecepatan turbo. Dasar penjahat kecil. Haciu. Aku mengalami alergi yang aneh. Alasan untuk keseruan kecil. Baiklah, ayo bermain. Kita dapat apa. Vicky ingin menang begitu banyak. Sehingga dia berpegang pada permainan busuknya. Apa? Dua satu. Itu jahat. Tapi aku berusaha keras. Kau ini berlebihan. Bagus sekali, sis. Kita akan menang. Air, tenanglah. Kau sudah merusak riasanku. Itu untuk ejekan dan permainan curangmu. Kau pantas mendapatkannya. Rambutku sekarang benar-benar basah. Kau harusnya tidak menyinggung kami. Kau tahu? Mainkan sendiri. Kami pergi. Silakan. Kami akan bersenang-senang tanpamu. Ayo, jangan kesal air. Akan kutunjukkan sesuatu yang rahasia. Kau akan suka. Tapi jangan cerita apapun pada api dan angin. Kau akan melihat semuanya. Ini dia. Ini ruang rahasiaku di bawah tempat tidur. Wow, seperti rumah yang sebenarnya. Hati-hati saja. Lian aku telah tumbuh sedikit. Sini aku bantu. Ada banyak ruang di sini. Kita punya ruang untukmu juga. Kita harus mulai melengkapi kamar. Kau benar. Ayo buat itu indah. Sebenarnya tidak akan membuat sesuatu. Aku punya ide untuk lantainya. Kita tumbuhkan halaman yang indah. Kita hanya butuh tanah, biji, dan tentu air darimu. Tidak mungkin. Aku belum siap. Serakah? Nah, siapa yang kalah baru-baru ini, ha? Itu kesalahan, Peking. Ya, itu benar. Jangan berhenti. Bagus. Ini sudah cukup. Kita sirami tanah dengan baik. Selesai. Jacqueline, lihat karpet rumput hijau kita. Saatnya mulai mendekorasi. Oke, saatnya bertahan dengan para gadis dan terus bermain. Tapi mana mereka? Aneh. Mereka ke mana? Aku tidak melihat mereka pergi. Jadi mereka pasti ada di sini. Tapi di mana? Aku akan mengalahkan mereka lebih dari sekali. Mereka tidak ada. Bukankah itu bumi? Baiklah. Tidak. Ini hanya bunga. Kita akan menemukannya. Kita belum mencari di sini. Tidak. Di sini tidak ada orang. Nah, baiklah. Aku sudah mulai gugup. Ini tidak lucu lagi. Tidak. Tenangkan api batinmu itu. Ini dia. Ketenangan plus gaya. Ayo kita cari di bagian lain. Sepertinya pencarian bumi dan air sudah berubah menjadi pencarian sebenarnya. Akankah api dan udara menemukan teman-teman mereka? Aku tidak tahu di mana mereka berdua. Ada apa dengan lemarinya? Mungkin sebuah draft? Wow. Kemana arah bagian ini? Cepat, Vicky. Kita harus jadi yang pertama mengetahuinya. Hmm. Cantik sekali. Aku suka dekorasi lautan ini. Dan aku sangat suka bungaku. Akanku tambah pencahayaan yang bagus. Hmm. Aku akan buat karangan bunga bergaya bahari. Uh-uh. Itu menarik sekali. Sudah siap. Walah. Sekarang sudutku menjadi lebih nyaman. Aku mau lampu cantik juga. Bagaimana membuatnya? Tidak sulit. Akanku bantu. Aku hanya butuh bahan. Bahan? Tidak masalah. Lihat daun yang luar biasa. Oke, jadi begitu ya. Oke, kita akan tempelkan ke lampu. Dan sekarang string cahaya perimu siap. Luar biasa. Ini sangat indah. Nah, ini sempurna. Terima kasih air. Sebaiknya kita punya dekorasi untuk kamar sekarang. Tapi kita juga perlu mengingat tentang diri sendiri. Ya kan? Aku punya ide. Kubuat perhiasan untukku. Kau benar. Apa yang bisa lebih indah dari tanaman? Bagiku ini air di negara manapun. Dan ini terlihat sangat cantik. Aku setuju. Ide bagus, sayang. Saatnya menonton video oki-toki favorit kita. Aku suka mereka. Wow, lemari ini besar. Hmm, ada yang istimewa di sini. Api, lihat. Aku menemukan sesuatu. Aku tidak percaya yang kulihat. Ini ruang rahasia. Ini bahkan dirancang khusus untuk elemen kita. Dan aku sudah punya ide. Aku mulai dengan menerangi tempatku dan membuat lampu peri dengan gayaku yang lapang. Aku bisa melakukannya juga. Oh, yoi. Biar aku bantu. Terima kasih. Tidak usah begitu. Ini untuk keselamatan umum kita. Iya, tetap harus memasang lampunya ke string ini. Nah, bagaimana? Terima kasih. Ini keren. Oh, bagus. Lampu latarku sudah terpasang. Dengan pencahayaan, ini seperti rumah yang sebenarnya. Aku punya banyak ide berapi-api. Vicky, kau pernah melihat puffku? Bagus sekali, kan? Ada arangnya. Bagaimana kau duduk di atasnya? Aku tidak suka itu. Apa yang salah? Kau tidak mengerti. Dan juga bukan untuk mau duduk di atasnya. Itu bagus. Kau sangat sombong, Vicky. Sama sepertimu. Kedua elemen ini terlihat sangat emosi. Iya, manikur baruku sudah selesai. Ini terlihat bergaya. Warnanya sangat kaya. Ini mengemaskan. Bagiku ada sesuatu yang hilang. Berikan satu menit. Ini, ambillah. Ini untukmu. Wow, terima kasih, Jacqueline. Ini sangat indah. Aku suka. Nikmatilah. Dan ini milikku. Sekarang jari kita sempurna. Dan iya, tidak ada yang terlalu banyak kerang di interiornya. Tas kosmetikku ada di suatu tempat. Aku melihatnya. Nah, kemarilah. Aku membutuhkanmu. Bagus. Semua ada di sini. Kita punya pekerjaan. Semoga Vicky suka hadiah dariku. Oh, Vicky, aku membuat sesuatu. Ini, ambillah dan jangan bertengkar lagi sekarang. Kau baik sekali. Aku sangat suka. Terima kasih. Kubawakan sesuatu. Ini seperti yang kupikirkan. Iya. Pilih yang kau sukai. Tentu saja yang merah berapi-api. Ini cocok untukmu. Tentu. Warna favoritku. Memunculkan sifat berapi-apimu. Tapi aku pilih yang perak. Aku suka. Menikur Polandia merah yang terbaik. Oh, baiklah. Aku sangat lelah berkelahi. Aku rindu bumi dan air. Hidup tidak sama tanpa mereka. Mereka bawa keseimbangan bagi kami dengan kodrat yang tenang. Ya, ini salahku. Harusnya aku tidak curang. Oh, persahabatan kami berakhir. Seandainya aku tahu kemana mereka pergi. Tunggu sebentar. Daun ini sudah pasti adalah milik bumi. Menuju ke bawah tempat tidur. Iya, ada jalan rahasia di sini. Aku harus memeriksanya. Mama Mia, kenapa membuatku takut begitu? Oh iya, kau sedang apa di sini? Kenapa datang? Hai teman-teman, aku senang menemukan kalian. Aku ingin meminta maaf pada kalian. Kita berkelahi karena aku. Harusnya aku bermain adil dan tidak menertawakanmu. Ini buruk tanpa kalian. Sekarang Vanessa dan aku bertengkar karena manikur. Ini semua menyedihkan. Air, kau akan menangis? Tidak, tunggu dulu Jacqueline. Jangan menangis. Kita tidak butuh banjir. Teman-teman, aku janji tidak akan melakukan itu lagi. Maukah kalian memaafkanku? Ya, tentu saja. Yeay, terima kasih. Ayo kita temui Vanessa. Aku senang kita akhirnya berdamai. Tuts, 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 tuts. Teman-teman, kita hampir sampai. Selamat datang di ruang rahasia. Oh, aku bersemangat. Semoga semua berjalan baik. Ya, kenapa kami bertengkar? Dulu semua sangat hebat. Teman-teman terbaikku, saudariku, aku merindukan mereka. Oh, benarkah itu mereka? Vanessa, tidak usah bersedih. Tidak ada yang bisa menghancurkan persahabatan kita. Ini untukmu supaya bersemangat. Kutumbuhkan hanya untukmu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.